Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Roby Selamat datang di Youtube channel saya Nah, pembahasan dari konten video saya kali ini Saya akan membahas tentang jenjang akademik dosen Nah, yang saya akan bahas Kalau dosennya itu berlatar belakang pendidikannya S2 Apakah bisa mengajukan ke jenjang akademik lektor kepala Yuk, kita bahas bareng-bareng teman-teman Silahkan ditonton, videonya sampai habis ya Oke, teman-teman semua Seperti yang saya jelaskan di video intro tadi Bahwa saya akan membahas tentang mungkin pertanyaan ini Salah satu dari pertanyaan teman-teman Yaitu bisa nggak sih kalau misalnya seorang dosen Berpendidikan Magister atau S2 Mengurus jenjang akademiknya Misalnya dari lektor ke lektor kepala Nah, sebelum masuk ke situ Jangan lupa ya teman-teman untuk mensubscribe Youtube channel saya Meng-share, like, dan komen Dan juga kalau yang memfollow Instagram saya Silahkan di-follow di at Roby Liendra Oke, teman-teman misalnya Anda sebagai dosen Menjadi rekan sejawat saya Mungkin kita diskusi Ada selentingan pertanyaan yang mungkin kita dengar Kalau misalnya bisa nggak ya Kalau kita Magister atau S2 Belum melanjutkan program dokter Dan belum lulus Kita bisa melanjutkan mengurus jenjang akademiknya Ke lektor kepala apa tidak ya Nah, ini yang menjadi sebenarnya Menjadi pertanyaan Karena banyak isu di luar sana Bahwa lektor kepala itu harus S3 Lektor kepala harus dokter Dan seterusnya Dan itu yang memang agak sedikit Memberatkan atau membuat lama Ketika kita ingin mengurus jenjang akademik kita Gitu ya Nah, kalau misalnya pertanyaannya Bisa nggak ya Seorang dosen Magister Mengurus jenjang akademiknya ke lektor kepala Itu jawabannya bisa teman-teman Ini tidak asal ngomong Karena saya melihat panduan Sebenarnya di panduan-panduan Pedoman akademik Kepangkatan itu PAK ya Itu memang udah tertulis di situ Mungkin tidak banyak yang disosialisasikannya Tetapi yang banyak disosialisasikan adalah Harus lulus S3 Nah, itu yang jadi Sebenarnya jadi Topik yang hangat bisa kita bahas ini Nah, sebelum masuk ke situ Teman-teman saya coba akan jelaskan dulu Jadi Teman-teman yang baru Bergabung menjadi dosen Mungkin kita ada kepangkatan Namanya teman-teman Namanya jenjang akademik Selain jabatan struktural Kita juga memiliki Jabatan jenjang akademik Yang terdiri dari 4 Yaitu ada asisten ahli Dengan angka kreditnya 100 dan 150 Kemudian lektor itu 200 sampai 300 Lektor kepala 400 sampai 550 Dan 700 Serta guru besar atau profesor Kita harus mengumpulkan 850 sampai dengan 1050 Nah, itu sama seperti Kalau kita main bola Ngumpulin banyak poin Kemudian ngajuin pangkat Yang modelnya seperti itu Teman-teman Nah, kemudian Kalau misalnya Kata saya tadi Sesuai panduan Bisa Gitu ya Sesuai panduan Bisa kok kita Seorang magister Untuk lulus Kelektor kepala Tapi ada syarat-syarat Yang memang Ketat banget Teman-teman Yang syarat wajibnya Yaitu Satu Teman-teman Harus memiliki Artikel Yang Ada di jurnal Internasional Gitu ya Jadi punya satu Ada artikelnya Di jurnal Internasional Tentunya Dengan syarat Yang Saya lihat Di sini Kalau dari Ketentuan Pelaksanaan POPAK Itu Jurnalnya harus terindeks Dalam basis Data internasional Bereputasi Yang diakui oleh Kemendikbud Gitu ya Yaitu Clarified Analytic Web of Science Dan Atau juga Skopus Gitu ya Minimal harus terindeks Skopus Dan Clarified Analytic Web of Science Dengan SJR Jurnal Di atas 0,1 Jadi Di atas 0,1 Apa itu SJR SJR itu Merupakan Simago Journal And Country Rank Yaitu Alternatif Untuk Melihat Impact Faktor Atau IF Sebuah Jurnal Jadi Modelnya Perankingan Gitu Teman-teman Nah Itu Salah Satu Sarat Wajibnya Jadi Sarat Apa ya Kalau kita Dapatkan Pekerjaan Itu Sarat Berkasnya Teman-teman Harus Memiliki Satu Jurnal Yang Terindeks Sama Skopus Dan Memiliki Ranking Di atas 0,1 Atau Juga Memiliki GIF Clarivate Analytic UOS Paling sedikit 0,05 Dan Itu Sebagai Penulis Pertama Jadi Saratnya Satu saja Satu saja Dan Bapak Ibu Atau Teman-teman Menulis Sebagai Penulis Pertama Nah Kemudian Selanjutnya Keterangan Di sini Tidak Termasuk Dalam Kriteria Ini Adalah Jurnal Bersatus Coverage Discontinue Dan Cancelled Discopus Atau SCI Magor Serta Kuampak Emerging Source Citation Index Di Clarivate Analytic Dan Bapak Ibu Sebagai Sarat Jadi Harus Berhati-hati Mempublishnya Jangan sampai Jurnalnya Itu Discontinue Ataupun Dicancel Sama Scopus Dan Seterusnya Jadi Saratnya Sangat Ketat Nah Pertanyaannya Ya Cuman Satu Artikel Jurnal Untuk Bapak Ibu Bisa Mengurusnya Jadi Sarat Satu Artikelnya Selain Itu Selain Itu Bapak Ibu Juga Ada Kebutuhan Atau Kewajiban Khususus Selain Memiliki Artikel Di Jurnal Internasional Yaitu Kalau Misalnya Bapak Ibu Harus Memiliki Minimal Punya Empat puluh Kum Yang Diambil Dari Jadi Ini Wajib Diambil Dari Yang pertama Adalah Membimbing Skripsi Tesis Atau Disertasi Gitu Ya Kalau Saya Rasa Untuk Membimbing Skripsi Pasti Bapak Ibu Membimbing Semua Kemudian Membimbing KKN PKL Dan Sejenisnya Yang Ketiga Adalah Membimbing Seminar Mahasiswa Yang Keempat Adalah Membimbing Kegiatan Mahasiswa Dari Keempat Itu Minimal Kum Ada Empat puluh Kum Jadi Saya ulangi lagi Membimbing Skripsi Membimbing KKN PKL Atau Sejenisnya Membimbing Seminar Mahasiswa Serta Membimbing Kegiatan Mahasiswa Nah Itu Memang Wajib Jadi Sebenarnya Yang syarat Lain Mengikuti Panduan Dari Pak Ya Tetap Ada Pendidikan Dan Pengajaran Yang Ngajar Masih Oke Kemudian Buat Buku Buat Monograf Kemudian Melakukan Penelitian Pendidikan Yang Dipublikasi Di Jurnal Nasional Terakreditasi Dan Seterusnya Bahkan Ada Pengabdian Masyarakat Serta Unsur-unsur Pendukungnya Dan Yang Perlu Bapak Ibu Ingat Kalau Misalnya Bapak Ibu Sudah Di Lektor 300 Bapak Ibu Kalau Mau Lektor Kepala Butuh 100 Kum Yang Paling Sedikit Minimumnya Direktor Kepala Itu 400 Jadi Butuh 100 Kum Di Antaranya 40 Kum Itu Dari Ya Kata Saya Membiming Sekripsi Membiming Kegiatan Mahasiswa Membiming KKN Dan Yang Lainnya Kemudian Sarat Wajibnya Harus Memiliki Satu Artikel Jurnal Bereputasi Dengan Indeks Ya Tadi 0,1 SGR Di Atas 0,1 Dan GIF Clarifitnya Clarifitnya Itu Was Paling Sedikit 0,05 Oke Mungkin Itu Sedikit Pembahasannya Kalau Yang Lain Itu Pasti Bisa Dikumpulkan Semua Kum Dan Kapan Mungkin Ada Pertanyaan Kapan Bisa Mengumpulkan Atau Mengurus Lektor Kepala Setelah 2 Tahun Bapak Ibu Mendapatkan SK SK Jenjang Akademik Yang Terakhir Jadi Jenjang 2 Tahun Bapak Ibu Bisa Ngurus Lektor Kepala Mungkin Itu Aja Penjelasan Dari Saya Yang Bersumber Dari Staff Di Bagian SDM Di Kampus Serta Juga Pedoman Angka Kredit Dosen Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Mungkin Ini Dapat Bantu Pencerahan Bapak Ibu Dan Apabila Ada Yang Salah Silahkan Di Koreksi Saja Di Kolom Komentar Mungkin Itu Aja Terima Kasih Atas Perhatian Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh